Dewan Pers bekerjasama dengan dua lembaga penguji kompetensi wartawan, melaksanakan uji kompetensi wartawan atau UKW di Hotel Aston Tanjung Pinang selama dua hari, yang berlangsung sejak tanggal 5 hingga tanggal 6 Mei kemarin. Sebanyak 19 orang dari 24 peserta yang mendaftar lewat lembaga uji UPN Veteran Jogja, dinyatakan lulus dan berkompeten. Sedangkan dari lembaga uji PWI, 23 orang dari 30 peserta yang mendaftar juga dinyatakan lulus dan berkompeten. Saat acara penutupan, Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Pusat, Oktav Riyadi, mengatakan atmosfer pendidikan wartawan nyaris tidak ada. Meski begitu, wartawan bisa meningkatkan kualitas dengan belajar dan membaca, termasuk bagi wartawan yang sudah dinyatakan berkompeten. Ia berpesan bagi wartawan yang dinyatakan belum lulus, diharapkan untuk belajar dan mengulang kembali pada UKW berikutnya. Pesan saya satu, UKW itu kuburnya anda, ini bukan yang mati, yang anda mati. Tidak ada silah. Memang malunya dikit lah. Tidak berkompeten, bukan tidak berkompeten, tidak lulus, tidak lolos. Itu aja lah. Cuman 3 buah kelima, masih ada kembali pada. Itu berbaikan. Mari belajar. Senada dengan itu, Direktur Lembaga Uji UPN Veteran Yogyakarta Susi Lastuti juga menyampaikan pesan. Wartawan yang belum lolos kompetensi, agar tetap belajar. Dan untuk wartawan yang sudah lolos, ia juga mengingatkan agar jangan berpuas diri. Lulus uji kompetensi, merupakan awal untuk meningkatkan kualitas dalam pemberitaan dan meningkatkan peran untuk menyajikan informasi yang berkecukupan. Benar-benar saya. Tentunya kita tidak mahu saja terpuluh di situ. Selepas ini sudah kita, apa kekurangan kita, apa kekurangan kita, kita akan mencoba memperbaiki kekurangan itu. Jadi tidak ada yang tidak baik, tidak ada. Hanya mungkin perlu masih diperbaiki lagi. Sementara teman-teman yang sudah berhasil, bukan berarti langsung berpuas diri. Justru disitulah awal dari salah satu tantangan Bapak saya layak mendatakan kompetensi di tingkat muda, 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 muda. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman mohon, buka bikini bisa meningkatkan kualitas teman-teman dalam hal kompetensi dan meningkatkan peran kita. Sebagai seorang yang akan mampu mengecewakan informasi yang berkecukupan. Kita berjuang untuk peredakan yang lalu kebenaran. Kebenaran itu rata-rata kunci kita bergerak. Nah, kalau kita bergerak atas dasar itu, saya yakin tidak akan ada namanya Gisopowa, tidak ada yang senang-menangan. Sementara itu, salah satu peserta UKW, Gokli Lumban Tungkup, memberikan kesan dalam mengikuti UKW ini. Ia mengaku banyak pelajaran yang dapat diambilnya, terlebih tentang kode etik jurnalistik yang tidak bisa dianggap sepele. Bagi kita itu, ah itu karena mungkin ada peringkatan kita, ada pertemanan. Tapi ternyata bukan itu. Itu satu pembelajaran yang sangat menarik saya yang saya dapat kali ini. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Kalau masalah menggigil itu mungkin hampir semua ya. Ada-ada menggigil nggak? Hampir semua saya rasa. Padahal saya pun udah pasang mode pasrah. Menggigil juga. Atau yang udah serius kan, masing-masing ini pasti. Untuk diketahui tahun ini, Dewan Pers telah menyiapkan program UKW secara gratis kepada ribuan wartawan di Indonesia melalui lembaga penguji yang telah ditunjuk. UKW selanjutnya akan dikelar di Kalimantan yang diperkirakan akan berlangsung tanggal 11 hingga 12 Mei 2023 mendatang. Dewi Sarang melaporkan dari Tanjung Pindak. Selanjutnya, masalahnya. Selamat menikmati.